Kooperasi BMI milik 260 ribu anggota yang tersebar di seluruh wilayah Banten dan Kabupaten Bogor. Aset kooperasi BMI saat ini 650 miliar dan 80 persennya dimiliki oleh anggota. Demikian dikatakan Presiden Direktur Kooperasi BMI Kamarulim Batu Barang saat dialog dengan aparat kepolisian sektor sepatan dan camat sepatan timur pada hari kabir 9 April 2020. Presiden Direktur Kooperasi BMI Kamarudin Batu Barang mengatakan bahwa di saat wabah pandemi COVID-19 ini kesadaran dan kemandirian anggota kooperasi BMI tengah diuji. Menurut Kamarudin Batu Barang, kooperasi beda dengan BUMN dan BUMS yang kepemilikannya dikuasai oleh negara dan penorangan swasta. Kamarudin Batu Barang mengatakan jika kooperasi BMI berhenti operasional maka yang rugi adalah semua anggota karena kooperasi BMI bukan saja menerima pembayaran angsuran anggota melainkan juga melayani penerikan simpanan dan penyaluran pembiayaan kepada anggota serta menyalurkan sedekah, infat, dan menerima wakaf. Kamarudin menyesalkan ada beberapa oknum aparat yang menghalangi operasional kooperasi di desa secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Bahkan ada oknum LSM dan oknum aparat yang memanfaatkan situasi dengan menghalangi masyarakat untuk menerimaikan kewajibannya kepada kooperasi dan akan mendendanya hingga 1 juta rupiah jika membayar angsuran kepada kooperasi. Hal itu, menurut Kamarudin Batu Barang, harus segera mendapatkan perhatian dan tindakan agar kelangsungan usaha kooperasi bisa terjaga terutama saat wabah pandemi ini berlangsung. Sementara itu, Kapolsek Sepatan, Ajun Komisaris Polisi Igusti Muhammad Sugiyarto Sarjana Hukum mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang aktivitas kooperasi, apalagi kooperasi yang baik seperti kooperasi BMI yang nyata-nyata keberpihakannya kepada masyarakat. Hanya saja banyak oknum yang mengatasnamakan kooperasi yang bertindak semena-mena terhadap rakyat dalam menagih angsuran. Kapolsek Sepatan juga mengatakan bahwa dalam operasionalnya tidak boleh ada kerumunan masa dan semua harus memperhatikan prosedur kesehatan yang benar dalam penanganan wabah COVID-19. Kapolsek Sepatan memberikan solusi agar anggota kooperasi yang bersangkutan diundang ke kantor cabang secara tertib, tidak berkerumun, dan tetap memperhatikan standar kesehatan yang benar. Kapolsek Sepatan bahkan siap membackup keamanan operasional kooperasi sepanjang mengikuti aturan yang berlaku dengan menempatkan personilnya di kantor cabang kooperasi BMI.